Halo teman-teman apa kabar kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk mampir ke daerah Cikeas bukur Jawa Barat kita akan mampir di Ram 21 berfarm miliknya Om Rasim salah satu penangkar sukses burung cucak hijau di kandang gantung jadi berhubung kita meliput penangkaran cucak hijau nya nah sekalian kita aliput juga nih penangkaran murai batunya yang ternyata ada cerita yang cukup menarik dibalik keberhasilan penangkaran burung murai batunya ini berawal dari PHK akhirnya beliau ini justru sukses dengan usaha penangkaran burung murai batunya yang dijalaninya dari nol berbekal semangat kerja keras dan belajar otodidak dari YouTube beliau akhirnya bisa menikmati manisnya buah hasil penangkaran murai batunya ini semoga ini bisa dijadikan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya Halo teman-teman apa kabar kita masih di daerah psikias kita masih di Ram 21 putfarm miliknya Om Rasim kita masih disini Halo sebelumnya kita sudah membahas penangkaran burung cucak hijau di kandang gantung beliau ini sudah lama beliau ini sudah berhasil menangkalkan kita itu di kandang gantung nah saya penasaran disini ada cerita melarik yang perlu kita kulit ini jadi beliau ini seputar penangkaran murai batunya itu berapa lama Om sudah 2 tahunan 2 tahunan lebih banyak nih ada berapa nih yang reduksi yang terus sudah tiga yang lainnya pada mabung ganti bulu semua dan disini juga ada yang buruk ya Om ya buruk yang buruk awalnya nih gimana Om bisa tertarik untuk ini menekuni ini ya hobi ternak ya pada awalnya dulu nomor saya basicnya tidak tidak senang sama burung ya enggak enggak senang Iya dulu hobinya nggak buruk nggak buruk enggak buruk dulu dulu sibuk kerja berangkat pagi pulang malam lah kadang-kadang pas waktu itu memang ya kerjaan sudah agak mulai berkurang pas kebetulan waktu itu nemu kacer waktu rumah sebelum di sini menemukan kacer ya kacer itu sore-sore jam limaan lah dia dia itu lagi nabrakin kaca mungkin lapar apa gimana gitu ya saya tangkap waktu itu dapat lah waktu rawat ya namanya juga belum enggak tahu gimana rawatan burung ya saat seadanya sudah lama-lama kata temennya beli buat maskeran apa segala macam ya saya ikutin akhirnya ya gitu jadi nambah burung yang lainnya yang lainnya jadi kepikiran pengen 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 ternak gitu gimana caranya dari situlah tegur keinginan untuk terakhir selain itu juga karena kita mungkin karena putus hubungan kerja sama perusahaan ya buat mencari penghasilan ya ditekunilah bikin mendekin saya belajar lewat YouTube lewat ya lewat pernah lihat juga dbd channel gitu gimana cara-cara ternak gitu bisa menginspirasi buat teman-teman yang lainnya iya lah gitu jadi memang dari awalnya enggak enggak tertarik ya enggak tertarik basicnya enggak menanggur awalnya memang langsung menarik sekali jadi mau benar-benar piyur mendalami iya seperti itulah jadi beli pepen ternak itu saya beli bahan dulu jadi terotolan saya rawat saya rawat akhirnya udah dewasa saya jodohkan ya Alhamdulillah sekarang jadi bisa ya Oh jadi emang dari terotolan ya terotolan kecil-kecil betul teman-teman itu buat temen-temen yang yang ini juga dicontoh ya buat temen-temen ya iya yang pemula yang ingin menangkarkan kemarin ada yang nanya juga om kalau beli dari itu dari Om bisa enggak ya sebenarnya enggak ada yang enggak mungkin ya tapi tingkat kesulitannya tinggi ya harus dijinakan dulu harus mapan dulu sehingga nya gitu harus mapan yang intinya ini dari kecil ya lebih baik dari kecil kabar tapi kita tahu karakternya ya karena akhirnya sudah bisa bisa kita lihat tuh ya silahkan ya memanfaatkan lahan yang seadanya kandangnya memanfaatkan sisa ukuran tanahnya jadi paling satu 70 kali satu setengah lah kurang lebih ya iya Oh ini ini agak beranak ya pada anaknya ada lagi petarian ini bener-bener di ini lola induk lola induk saya mantap ini kalau lola induk saya tahan si burung itu ini juga lebih kuatnya kalau tidak berbeda-beda juga ya udah juga yang sering luar borok ya Om ada sudah dari teman-teman yang memang udah ada laporan ada yang sering luar borok ini temen-temen ini menarik teman-teman juga pengen yang cepat-cepat bisa Om ya sudah mudah dapatlah maksudnya bisa nanti teman-teman saya kasih kontaknya nggak apa-apa ya boleh silahkan langsung hubungi ini ya ini siapa tahu keluar kalau mutasi kayak saya nemu mutasi di usia ini usia pastol ya lepas trotal langsung ini ini yang indumnya ini ada selap-selap sayap semua induk saya biar nggak repot maksudnya gitu ya kan masih senang-senang main bola tetap bagaimana oh iya itu lebih ini Om kelebihannya dia itu lola induk itu lebih kuat untuk saya tahan di lola induknya kan liur sih induk sendiri itu nggak bisa bohong jadi ini yang ada selepnya ya putihnya ini keluar sering keluar boroknya jadi memang kadang-kadang saya juga pengalaman Om punya kayak gini bloknya dikit itu cuman putih disini tapi anaknya keluar borok sering terus yang borok sering malah sampai sekarang belum luas yang 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 jangkrik itu iya dulu saya pernah untuk memangkas biaya produksi pernah jangkrik pernah jangkrik juga saya bikin dari telurnya berhubung sekarang nah kesibukan sering main yang bola jadi nggak keurus hahaha saya juga begitu saya juga pernah tenang jangkrik juga cuman ternyata enggak enggak sepulang dengan waktunya iya itu walaupun simpel tapi terasa ribet ya makanya kita saling berbagi rezeki aja lah sama potensi hahaha padahal memang enggak waktunya jadi ini teman-teman nanti kalau mau pengen cari anakannya disini bisa yuk ya langsung aja kontak-kontaknya saya kasih di bawah nggak apa-apa ya nanti silahkan saya kasih kontaknya di deskripsi silahkan ditabarin langsung jauh aja beliau kalau mau datang ke sini boleh juga silahkan saya tanya langsung ke situ lagi jauh-jauh rumah SD ya jauh-jauhlah ini gampang tuh ada kontak saya juga charlok langsung nyampe hahaha jadi ini ya ini murai batu lola induk itu sangat jarang om karena mungkin kejar setoran ya padahal semua kejar setoran baru letos ambil baru letos seminggu ambil endoknya 0 lagi terus padahal kalau secara ini ya secara untuk antibody sendiri burung-burung lola induk itu lebih kalau menurut saya dari produksi ke produksi juga enggak terlalu jauh dari lola induk itu dia anaknya keluar gelodok anak induknya udah mulai anggot sarang lagi ya tapi kan ada juga waktu disitu ya bikin dikejar jadi dipangkas tuh disitu ya luar biasa kalau ini juga cakep juga ini induknya kenapa dinambahkan chatbot karena kita nggak tahu nggak tahu kita dapat apa maksimal sebulan sebulannya kalau kita panen itu si anak itu udah mau masuk jangkrik sendiri lalu kita panen itu angkut ya angkut biasanya aman itu untuk dipanen itu dari sini dia berapa lama lagi itu itu kalau itu udah mulai bertelur lagi tuh kalau sebulan itu udah mulai bertelur biasanya anaknya keluar biasanya induk udah mulai kawin nanti induknya bertelur anak kita panen jadi nyambung sebenarnya tetep lah enggak enggak terlalu jauh beda ya jauh jidanya jidanya juga enggak terlalu jauh jadi lebih baik ya kalau kalau induk ini ya lebih aman untuk burung dan kalau burung di alam itu kenapa lebih bagus ya karena mungkin ya karena dari lolohan induk itu kalau saya sih lebih masih lebih ke lolohan induk ya karena enggak ngejar produksi gitu yang penting aman ini ya om ini salah satu anakan ya ini ini betina nih ini betina kalau saya biasanya selalu ngekit betina kalau betina saya nggak jual om biasanya kalau betina itu gue simpenan kalau ini ada betina ya om ini sengaja dijual apa memang cantanya yang ini om apanya ini betina yang sengaja ditahan apa sengaja ditahan ada sengaja ditahan ada pengen tahu dapat backpot gitu yang ngelaku sekarang betina om buat semakin ini ya orang ya semakin banyaknya minat orang untuk ternak ya jadi betina itu yang dicari sebenarnya sekarang betina-betina prospekan apapun yang tidak hijau di sini leloh induk ini juga sarangnya bisa diganti-ganti om menarik ya ini gondoknya kardus 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 memanfaatkan genteel ini pada sini según kardus 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 4 tapi semua maklumnya dikain jadi enggak ada kedala buat teman teman untuk memulai recognizable di backdag yang penting niat ya yang penting niat enakalten kita aja ini juga maksudnya pakai kan câmera kardus kardus patahker apa itu sudah dikain Jadi ya kalau teman-teman pengen mencoba ya harus mencoba, jangan cuma pengen-pengen aja diwujudkan lah, setidaknya bisa belajar juga, kalau di sini sharing-sharing bisa yung? Dulu juga beliau ini juga hasil sharing juga yung, sharing dari nggak hobi, bahkan dari nggak hobi jadi... Bukannya beli dulu terus tertarik ya, jadi burung boleh nemu ya, terus akhirnya dari situ berawal dan sampai bisa menambah, itu ya kalau saya bilang ya luar biasa om, karena burung itu nggak mudah sebenarnya. Tantangannya, pernah juga ada yang beli mahal-mahal juga, sorenya gacur keluar-keluar paginya udah bujir kaki. Seperti itu karena kita juga, kalau saya romantika penangkar burung itu satu, jodohin susah. Kalau udah jodohin, nelornya susah, kalau udah nelor, netes, kalau udah netes, iya kalau belum netes hidupnya susah, kalau udah hidup ya dicua susah. Jadi ya itulah romantika penangkar, tapi yang penting ya telaten ya, telaten, sabar, ikhlas. Kita nggak boleh sombong, bener, kalau sombong ya bener-bener ini, karena ini nyawa, ulisan dengan nyawa. Semakin kita sombong ya, tantangan semakin berat ya. Tantangan semakin berat. Itu start-out act dari penangkaran yang kita nggak bisa ini, nggak bisa kita abaikan juga, ternyata itu kejadian. Emang doa, usaha, sedekah itu penting. Itu buat teman-teman, kalau udah dicoba semuanya, masih gagal juga, berarti perbanyak sedekah itu aja. Tapi itu patat eko yang selalu ada di penangkaran. Iya, dikali iku penangkaran sama aja, bisa rasa begitu. Oh, dikali ikunya aja. Jadi nanti teman-teman, kalau emang ini bisa ya, sekitaran sini, kalau langsung ke sini, bisa ya. Banyak kok teman-teman yang di grup-grup itu yang sering capi, minta nomor WA, sering sharing, atau mau datang, silahkan datang gitu. Kali nanti kontaknya saya kasih, langsung teman-teman, langsung kontak beliau. Ini bisa dilihat di sini. Untuk anaknya yang mau inden juga bisa ya, ya. Langsung, kalau pas dapat ini, pas panen gitu ya, bisa nanya-nanya. Ini lagi lelah, lagi ngelelah. Lelah induk, ini salah satu. Kelebihannya adalah lelah induk, itu aja. Jadi memang lelah induk itu akan lebih bagus daripada hand feeding ya. Jadi begitu teman-teman, ini semoga informasinya bisa bermanfaat nih. Ini teman-teman bisa langsung sharing-sharing juga ke beliau ini ya, Om ya. Terima kasih sudah berbagi inspirasi ke kita semua. Sudah mempersilahkan kita untuk di sini. Melihat-lihat penangkarannya, Om. Makasih sekali lagi, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share. biar kita bisa tetap kasih menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan yang lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan Pak Pekat Pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat siang dan siang. Terima kasih, Om.